Pemirsa informasi menyeruak di masyarakat, kawasan Taman Kurma diduga sekarang dijadikan oknum remaja sebagai tempat mesum. Sehingga warga kota berselogan sebiduk semare ini merasa resah dan menilai tak pantas, dan kondisi ini pun menjadi perhatian pihak Polres Lubuk Linggau. Kabar tak sedap itu cepat direspon, untuk membantu pemerintah daerah melakukan pengamanan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono langsung menginstruksikan Polsek Lubuk Linggau Barat melakukan patroli di kawasan tersebut. Kapolres menyebutkan pihaknya minta Polsek Lubuk Linggau Barat melakukan patroli rutin dan memantau di seputar kawasan itu, sebab kawasan tersebut bisa dimanfaatkan untuk tempat berolahraga bersantai, tetapi tidak untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga lokasi itu, bila sampai ada yang tertangkap melakukan perbuatan yang tidak baik, mesum bisa dipastikan yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Sebelumnya Sekda Lubuk Linggau Haji Rahman Sahni menegaskan, menyikapi informasi itu akan dilakukan peningkatan pengamanan. Jika sebelumnya petugas hanya fokus pada penjagaan pintu masuk, maka sebagai langkah antisipasi, petugas diminta untuk melakukan patroli. Dari tiap polsek, ini kemarin sudah saya informasikan untuk segera memantau situasi yang ada di PKP, kemudian juga mematrolli secara rutin di sana untuk menyampaikan kepada yang menggunakan tempat tersebut, untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang baik atau tidak wajar di sana. Karena kita benar tempat ibadah, tempat untuk bisa berolahraga juga, tempat santai, tapi tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu dalam rangka patroli itu, kalau misalnya ada yang tertangkap tangan itu bagaimana? Ya, akhirnya akan kita amankan, dan nanti akan ditindakan lebih lanjut dari kami, kepada yang masyarakat. Raja Pistilampari TV melaporkan.